Baru-baru ini, terjadi transaksi signifikan di mana seorang pemegang besar XRP yang dikenal sebagai Well atau Paus, memindahkan 240,85 juta XRP ke dompet yang tidak dikenal. Transaksi ini, yang bernilai sekitar 127 juta dolar, terjadi saat XRP berjuang untuk mempertahankan harga 0,53 dolar. Menurut Well Alert, layanan pelacakan blockchain, transfer ini dilakukan dari Coincheck, sebuah bursa Jepang terkenal, ke dompet yang tidak diketahui. Penerima transaksi ini tetap menjadi misteri. Catatan blockchain menunjukkan bahwa transfer besar ini terjadi hari ini pada pukul 7.13 UTC. Transaksi ini bukan yang pertama kali melibatkan dompet penerima tersebut. Beberapa hari yang lalu, pada hari Senin, Coincheck mentransfer 250 juta XRP lainnya, senilai sekitar 129 juta dolar pada saat itu ke dompet yang sama. Pola transfer besar dan konsisten ini menarik perhatian komunitas kripto karena volume dan keteraturannya. Keterkaitan Coincheck dengan dompet penerima ini sudah ada sejak Februari 2024, saat Coincheck pertama kali mengaktifkan dompet ini. Sejak saat itu, dompet tersebut secara konsisten menerima jumlah besar XRP dari Coincheck. Catatan menunjukkan bahwa dompet tersebut mungkin milik Coincheck sendiri, menunjukkan bahwa ini bisa jadi merupakan transfer internal. Menariknya, dompet ini hanya memindahkan 300 ribu XRP sejak aktif, yang menimbulkan pertanyaan tentang tujuan dan destinasi akhir dana ini. Saat ini, dompet tersebut memegang 602 juta token XRP. Pergerakan paus terbaru ini terjadi saat XRP mencoba mempertahankan harga 0,53 dolar di tengah perlambatan pasar secara umum. Selain itu, volume perdagangan dalam periode yang sama adalah 1,128 miliar dolar, menandai penurunan signifikan. Pertarungan harga yang sedang berlangsung dan transaksi volume tinggi ini menunjukkan volatilitas dan dinamika pasar kriptokarensi. Jadi seperti itu update kali ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.